Intro Meraih ketenaran gara-gara cita yang fashion week, Bongnya terciduk menangis di pinggir jalan. Hal itu terungkap oleh seorang warganet yang mengaku melihat Bongnya menangis. Remaja bernama asli Eka Saputra itu pun tak menampiknya. Diakui Bongnya, ia memang sempat menangis di pinggir jalan. Ketika diminta menjelaskan alasannya kenapa ia menangis, Bongnya mengaku tak kuat. Lanjut Bongnya, semenjak viral jadi artis cita yang fashion week, ia banyak menerima endorsean. Namun Bongnya rupanya belum memostingnya ke akun Instagram pribadinya. Hal itu lantaran akun Instagram Bongnya ini hilang. Sontak hal tersebut pun membuat Bongnya banyak ditagi hutang oleh para pengendorse. Orang-orang tersebut menagi uang lantaran Bongnya disebut mengingkari kerja sama endorsean. Tanya itu, Bongnya pun kebingungan lantaran uang untuk endorsean itu sudah ia serahkan ke ibunya. Meski begitu, masih banyak para pengendorse tak percaya dengan pengakuan Bongnya. Mereka pun tetap ngotot nagi uang endorsean tersebut ke Bongnya. Bingung dengan situasinya saat ini, Bongnya pun kini memutuskan untuk membuat akun Instagram baru. Remaja 16 tahun itu mengaku heran kenapa ada haters dan orang yang iri kepadanya. Sampai-sampai akun Instagramnya dihack. Dan Bongnya pun harus ditagi hutang cukup banyak dari endorsean. Dalam akun Instagram barunya, Bongnya pun sempat mengaku sedih lantaran akun IGnya dua kali kena hack. Maka dari itu, bagi yang ingin endorse, Bongnya pun melampirkan nomor kontak person yang bisa dihubungi. Melihat cerahatan pilu Bongnya, warganet pun berbondong-bondong menyemangati remaja asal Bokor ini. Bongnya kenapa langsung di jalan tadi? Ya nika Bongnya lagi pusing, banyak banget yang lagi uang ke Bongnya. Itu juga bukan salah mereka, salah Bongnya juga. Bongnya kalau cerita yang kayak gini, pengen nangis, bawaannya gak kuat banget. Terima kasih telah menonton!